Apa khabar mulut-mulut Kita sambungi pembelajaran kita Untuk hari ini kita akan belajar audio Sebelum ini kita sudah belajar image Hari ini kita akan belajar size audio Dengan kadar kedalaman bit Di sini formula ini yang kita warna kuning Di sini pelajar tolong tambahkan satu perkataan Kadar kedalaman bit di sini Tambah satu perkataan di sini Kadar kedalaman bit Tambah satu perkataan Ini formula untuk mengira kadar kedalaman bit Pertama kadar sampel Lepas itu kedalaman bit Ini kedalaman bit Ini kadar kedalaman bit Berbeza Benda yang berbeza Jangan confused Lepas itu jalan dengan saluran Nanti kita akan belajar apa maksud saluran di sini Kita tahukan dulu Apa maksud kadar kedalaman bit Di sini maksudnya ialah bilangan sifar dan satu Jumlah atau bilangan sifar dan satu Ataupun ayat lain kita panggil sebagai bilangan bit Ok bilangan bit Ok untuk apa Ok jumlah bilangan bit ini Itu untuk mewakili setiap saat masa main balik Ok playback time audio itu Itu dipanggil sebagai Kadar kedalaman bit Ok unit di sini ialah bit per second BP BPS Kalau lebih daripada 1000 Kita akan tukarkan jadi KBPS Kilo Bit per second Kilo lah Satu kilo sama dengan 1000 Bit Ok so kita boleh tukar Kalau nilai lah terlalu besar Ok di sini kita tengok saluran di sini Ok ini maksudnya lah Ini dipanggil sebagai satu saluran Ok ini ialah Dua saluran ini Ini dipanggil saluran satu saluran dua Ok saluran lah Sini ada satu Itu dipanggil sebagai Mono Kalau dua kita dipanggil sebagai Stereo Nah ini gambar aja ini boleh lukis Gambar aja ini Tajuk dia ya Saluran audio Mono dan stereo Kalau mono Dia satu saja Kalau stereo dia ada dua Ok ini contoh Soalan yang menggunakan formula di Atas tadi ya Ok kita tengok Macam mana kita menggunakan formula tadi Ok kita nak Tira kadar kedalaman bit Ok di sini dia ada bagi Ok di sini dia ada bagi Kadar sample Lepas itu Kedalaman bit Ok di sini ada dua saluran Kalau di sini dia kata Audio stereo Itu maksudnya dua lah Kalau di sini tulis audio Mono Itu adalah satu Satu So kita developkan Ok tadi cukup Cakap tadi Kalau nilai ini terlalu besar Kita boleh tukarkan jadi Kilo Bit Per second Letak sini Kedepannya Titik dua Di sini Kita bagi dengan seli Selibu Ok selibu Kalau tak pandai Boleh kira dengan Menggunakan calculator Seterusnya Kita akan Coba Menggunakan Perisihan software Untuk Membandingkan Size audio Seperti hari itu Kita Bandingkan Size image Sekarang kita Bandingkan Size audio Dengan kadar Kedalaman bit Ok Menggunakan Perisihan Photocity Ini Ok Di sini Dia kata Menggunakan Bunyi Dot MP3 Ok Cikgu guna Mana-mana Bunyi Mana-mana Bunyi Asalkan Dalam Bentuk MP3 Ok Kita Coba Ok Kita buka Satu file MP3 Ok Kita coba Ok Tunggu sekejap Ok Lepas kita buka Kita tunggu Ok Anda tak perlu Gunakan Perisihan ini Jika hanya Tunjukkan Ok Ini Perisihan Ok Lepas itu Kita Coba Export MP3 Ok Di sini Kita tunggu Kalau ikut Buru Text Yang pertama Ini Send Yang pertama Kita coba Letak Di sini Send Ok 360 Kiro 45 Sek Ok Nanti Kita banding Dengan ini Ok Letak Jika letak Satu Sedang kita Cari Nanti Ok Save Ok Kita tunggu Sekejap Ini Memerlukan Masa Sikit Bergantung Kebelah Size Sebar Kita Oke Mungkin kita Hanya guna Dua Sajalah Sebab dia Waktu exporting Agak Lambat Mungkin kita Coba Kita coba Dua Sudah Habis Kita coba Buka Satu file Lagi Ulang langkah Yang sama Buka file Ini Lagi Oke Kita export Lagi P3 Kita Tukar Dalam Buku Dia minta Kita Tukar Yang Kedua Ini Ok Extreme Ini Oke Kita Tengok Nama Dua Ok Kita Lata Nama Dua Stream Dodo Cosa Ok Dila Wipe Second Ok Dua Dodo Bola Sampai Ok Kita Tengok Save Ok Kita Tengok Dodo File Ini Dia Ada Ubah Tidak Size Size Audio Ok Selepas Ini Kita Akan Belajar Format Audio Audio Format Audio Seperti Format Image Ada Bapa Jenis Format Audio Pun Ada Yang Selalu Kita Dengar MP3 MP3 Satu lagi Wave Tadi AV Ok Sudah Selesai Oke Audio Disini Oke Kita Tengok Disini Ini 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 Semua Oke Nampak Oke Ini Semua Lama Punya Oke Cukup Buang Oke Kita Bandingkan Disini Nampak Oke 320 Kilobit Size File 759 Megabit Oke Kalau Yang 220 Kilobit Ini Dia 4.73 Maksudnya Kada Kedalaman Bit Semakin Tinggi Size File Dia Semakin Oke Besar Ini Original Size Original Ini Kada Kedalaman Bit Tadi Kita Tukar So Maksudnya Kesimpulannya Kesimpulannya Yalah Size Size Audio Dipengaruhi Oleh Oleh Kada Kada Kedalaman Bit Ataupun Ayat Yang Lain Kada Kedalaman Bit Lebih Tinggi Size Audio Lebih Besar Oke Itu Selepas Kita Akan Belajar Oke Ini Format File Oke Cikgu sudah Cakap Tadi Ini Yang Pertama AVE Oke Tadi AVE Ini Nama Penuh Ialah Platform Audio File Format Siapa Membuatnya Microsoft Dan IBM Oke So Size File Ini Adalah Besar Jika Besar Maksudnya Berkuali Berkualiti Oke Lebih Bagus Lebih Jelas Oke Satu Lagi Format Ini Contoh Oke Contoh Gunung Audio Digital Audio AV Satu Lagi MP3 MP3 Ini Maksudnya Data Audio Yang Sudah Dimampat Ataupun Dikeciukan Oke Dia Membuang Data Yang Anggapkan Tidak Didenali Oke Tidak Penting Kita Tak Dapat Bezakan Oke Sama Dia Graph Ataupun MP3 Kita Hanya Dengar Lagu Saja Oke Size File Dia ke Kecik Dia Buang Data Yang Tidak Penting Tidak Mengganggu Lagu Contohnya Lagu Iban Yang Kita Nak Convert Original WFN Kita Convert Jadi MP3 Simpan Dalam Handphone Oke So Dia Tak Ganggu Oke Satu Lagi Format Form MIDI Ini Musical Instrument Digital Interface Ini Khas Untuk Alat Music Alat Music Yang Ini Penting MIDI Ini Dia Tidak Menyimpan Bunyi Dalam Bentuk Pola Bit Sifar Dan Satu Yang Tadi Dua Ada Dalam Bentuk Bit Dan Sifar Ini Bukan Tetapi Dia Simpan Dalam Satu Set Arahan Kemudian Macam Dia Keluarkan Bunyi Itu Dia Menggunakan Perisian Mengarahkan Bunyi Bunyi Sound Biasanya Komputer Kita Ada Build In Saucat Kalau Orang Menak Main Music Mereka Boleh Beli Satu Lakan Music Lepas Itu Dia Masuk Music Pada Computer Muzik Lebih Cantik So Dia Sangat Kecik Sangat Kecik Tapi Quality Sangat Tinggi Ini Penting Lebih Kecik Daripada Format MP3 Tapi Lebih Quality Berbanding MP3 Ok Ini Macam Format Ini Web MP3 Susah Suka Maksudnya Susah Ditukar Dalam Bentuk Midi Susah Nak Ditukar Tetapi Kalau Kita Nak Tukar Midi Kepada MP3 Boleh Tak Masalah Ok Sekarang Kita Coba Guna Satu Software Ini Dia Ini Midi Midi Ok Magic Midi Dalam Bentuk Macam Ini Kalau Kita Tengok Dia Dalam Bentuk Alahan Ok Kita Tengok Software Ini Ok Ini Imagine Midi Bukan Amazing Spiderman Ok Kita Buka Satu Ok Ini Ton File Input File Output File Ok Kita Buka Satu Ok Di sini Ada Size File Ini Semua Dalam Bentuk Tab Tab Av Ok Kita Pilih Satu Ok Kita Pilih Satu Piano Open Ok Pasal Di Medan Input Ok Ingatlah Belajar Anda Tak Perlu Belajar Cara Menggunakan Software Ini Ok Kita Pilih Malah Malah Lagu Ini Ok Kita Coba Ok Kaput Di Sini Sudah Ok Medi Sudah Tekan Transcript Ok Ini Tekan Start Ok Dia sudah Tukar Ini Lagu Sudah Kita Tukar Ok Wave Tadi Lagu Kita Sudah Tukar Ke Midi Sudah Ok Kita Gunakan Software Inilah Imaging Midi So Dia Bentuk Arahan Ini Dia Bentuk Arahan Tapi Ingatlah Midi Dia Bukan Bentuk Zero Dan Satu Zero One Bukan Bentuk Bentuk Arahan Ok Macam Dia Keluarkan Music Dia Dia Mengarahkan Kad Bunyi Dan Perisi Mengeluarkan Bunyi Music Ok Itu Saja Pembelajaran Kita Sekian Terima Kasih